Intro Pernyataan hari ulang tahun ke-62 Provinsi Nusa Tenggara ini Minggu 20 Desember tahun 2020 dimulai Komandan Kepacara memasuki tempat Kepacara Gubernur Nusa Tenggara ini Dan wakilku yang berusaha Tenggara ini Tiba di tempat Kepacara Lagu Kebangsaan Indonesia Muzik 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 M Terima kasih. 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 Kita ulang tahun yang berbeda, saya cakap ini, saya tidak akan di-memberi dan kita bakalkan karena situasi bangsa negara dalam keadaan yang tidak baik, tidak mensil dalam menghadapi virus corona yang tentunya dari pemerintah pusat dan kita sendiri terpanggil secara terbaru untuk menahan diri dalam berkumpul, berkerumunan untuk memotong lantai penyebaran COVID-19. Padirian, saya berpati memang kita harus bersyukur bahwa NTT termasuk dalam penyebaran COVID-19 yang relatif diberikan dan lain-lain. Tetapi dengan penyebaran yang menghadapi perindah itu, kita terus harus menjaga kota-kota kesehatan dan tentunya penyebaran yang paling besar itu ada di kota Kupang, Tuhan Bajo sedikit lagi di Sumber Timur. Tapi saya berkehatian bahwa bila ini terlihat dengan baik, apalagi tahun depan kita sudah masuk pada tahapan untuk vaksin secara masal. Maka kita punya harapan besar bahwa tahun depan itu kita akan masuk dalam sebuah era baru untuk membangun bangsa dan negara ini. Keputusan yang harusnya, terus ada arti yang kita ceritakan. Kira tahu bahwa perjalanan provinsi ini sejak berdiri di 1958 sampai dengan tahun 2020, punya dinamika pembangunan yang terus-menerus dipercaya oleh para pemilik. Kita punya keyakinan hari ini menatap masa depan kita, walaupun kita masih berada dalam pandemi COVID-19, tapi kerjaan-pekerjaan pembangunan itu tidak boleh menghambat kita. Kita bersyukur bahwa NPD termasuk salah satu pertumbuhan ekonomi secara negatif terendah, dengan portal 3 kita 1,6 minus. Itu menunjukkan kalau kita bekerja baik, harusnya di portal Bupati itu kita sudah menuju titik yang lebih baik. Kita akan masuk portal pertama tahun depan, dengan semangat yang ada kita akan mengerjakan. Karena itu saya minta para Bupati, teman di Bupati yang ada untuk terus bersemangat. Kita harus mampu membuat inovasi-inovasi pembangunan untuk menjauh semua tentangan-tentangan yang ada. Ciri khas orang-orang miskin itu, kalau dia tidak punya kreasi-kreasi, inovasi-inovasi, maka dia tetap miskin. Tapi kalau pemimpin yang punya inovasi, kreasi-kreasi, cara berpikir yang maju, visi yang luar biasa, dengan gerakan-gerakan dari seluruh tim kerja sebagai kekuatan super team, saya yakin Nusa Tenggara Timur akan menantang masa depannya tidak terlalu tahu lagi. Kita tahu bahwa terus walaupun kita masuk ke dalam pandemi, tetapi investasi kita telah mulai bertumbuh. Dan itu juga yang menyebabkan ICORPITA yang dulu, tahun 2018 saya masuk menjadi pengelur ICORPITA yang 10, sekarang yang turun pada 8,7. Itu menunjukkan bahwa kita punya produk akan terus bersaing dengan negara-negara lain, kalau terus-menerus kita mampu meledakannya dengan baik. Kita punya masalah serius terhadap kemiskinan kita, kemiskinan kita walaupun turun jatuh-jatuh yang tidak sikap. Kita bersyukur bahwa di saat pandemi COVID-19 ini menghantui bangsa ini, Nusa Tenggara Timur masih bertahan pada kuartal 3 kita masih bertahan di 20%-20%. Dan akan ini bisa ditunggungkan, tahun depan pekerjaan besar kita, tantangan besar kita, seluruh teman-teman depati, untuk kita mampu untuk menjawab angka kemiskinan pada 15%. Itu target kita, harus dikerjakan secara luar biasa. Saya harapkan ini mampu untuk didorong secara serius. Saya masuk bersama Pak Yosef pada saat 2018 itu, data dan fakta yang ada tentang seranti itu 42%. Hari ini walaupun pekerjaan konvergensinya itu, lakalan konvergensinya belum secara baik, kita menyentuh 24,2%. Kalau kita terjadi lebih serius, teman-teman bupati, teman-teman kepala desa, jamat, semua pekerjaan dengan si Nerni, secara baik kalau operasinya pekerjaan yang baik, saya berkejakinan 2021 akhir kita akan menyentuh si Nerni. Kalau kita sungguh-sungguh terpanggil, dengan hati kita, kita terpanggil untuk mewujudkan bikini-bikini kita, bahwa stunting, kemiskinan, kepodohan, merupakan sesuatu momok yang mempermanukan diri kita. Jadi kalau jadi pekerjaan, ibu bergur, wali kota, pertanyaan, stunting berapa persen, kemiskinan berapa persen, kepodohan, pertumbuhan yang berapa persen, kalau makin rusak, nah itu tandanya yang apa ya? Itu jawab sediaan itu. Itu tantangan kita. Tantangan seorang pemimpin adalah pada saat dia memimpin, selalu ada perbaikan-perbaikan, baik pada segala, baik pada struktur ekonominya, struktur sosial. Dan itu harus dapat dikukur dengan baik. Karena itu momentum hari tahun ini, saya tentunya berbangga untuk kita masuk pada akhir tahun. Saya harapkan kita hadir semua di sini, baik dengan virtual maupun ada perbuangan ini, kita masih mampu menangkap tahun depan dengan selamat. Doa saya kita semua mampu untuk bertahan sampai kesan. akan datang karena kita punya mimpi besar, kita punya tekat yang besar. Saya melihat bahwa di kantor gubernur hari ini, kalau poinnya 1 sampai 10, maka birokrasi musa tegak-tegak ini, khususnya di bengkau, saya kasihi di liatang. Sudah tidak merah lagi. Tetapi perlu ada gerakan-gerakan yang bersama, terus-menerus berubah. atau cara berperilaku untuk pelayanan yang maju, pelayanan yang modern dan terus-menerus kita menjauh tentangnya. Saya berterima kasih di barang-barang pindah, khususnya teknik poli yang telah berkirasama dengan pemerintah untuk melayani dalam program-program pekerjaan pemerintah provinsi. Salah satunya panen jauhkan agar panen satu. Kita harapkan kolaborasi ini terus diwujudkan yang makin besar untuk kita mampu mewujudkan mimpi-mimpi besar. Tidak ada yang mampu mengerjakan hal saat selama kerja sendiri-sendiri. Sekali lagi saya katakan, NTT tidak butuh superman, NTT butuh superteam untuk mewujudkan mimpi-mimpi. Jadi kalau satu orang menyatakan super, tidak akan tak bisa menyelesaikan salah satu kerja sendiri. Tapi kalau kita bersama-sama, 500, 1000 orang, 100,000 orang, 1 juta orang pergerak, maka NUSAS Dengar Timur akan melatang pasangan. Itu terus-menerus kita lakukan bersama. Saya lihat kerjasama antara bina saja itu masih belum dapat kerjaan yang baik. Apalagi kerjasama antara kabupaten, ini menjadi tantangan kita ke depan. Nah itu setelah selesai upacara ini, kita akan masuk ke dalam kapat kerja bersama Pak Bukati dan Bali Kota. Kita harapkan kita lebih serius untuk mempertanya seluruh program-program kerja kita. Kita tahu bahwa Bapak Presiden sangat mendolong kita. Kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi Dodo karena memberikan perhatian luar biasa kepada provinsi ini. Bila tidak ada yang namanya Jokowi Dodo, tidak akan ada yang namanya Labuan Bajo sebagai para wisata, premium tidak ada. Dari Kementerian para wisata itu hanya juga namanya Robudur, Toba, dan dari Jokowi Dodo di Kupang. Pada saat rapat terbatas, nama Labuan Bajo dibawa sendiri oleh Presiden. Karena itu kita bersyukur mempunyai Presiden yang perhatian sekali kepada musim negara ini. Dan untuk itu, bila Presiden punya perhatian seperti itu, kita harus sungguh-sungguh untuk pekerjaan yang di depan. Karena jarang kita dapat lagi Presiden yang perhatiannya begitu luar biasa. secara pribadi perhatiannya kepada provinsi ini. Karena itu saya inginkan kepada kita semua, para bupati dan wali kota, seluruh Kepulandas, camatan, Kepulandesa, kita harus terus mengingatkan diri kita sendiri. Setiap tahun bupati, setelah bupati, mengingatkan dirimu, saya menjadi bagian daripada perubahan besar negara ini. Saya menjadi bagian dari perubahan besar provinsi ini. Saya menjadi bagian dari perubahan besar keempatan dan kota ini. Saya menjadi bagian dari perubahan besar keempatan dan desa di Indonesia terhadap ini. Lalu tekat ini terus, hidup dan selalu diingatkan dalam diri kita masing-masing. Saya memperyakinan, provinsinya akan menatap masa depan. Kita punya banyak investasi-investasi yang terus masuk. Baik kalau saya berkontentunya buat teman-teman bupati dan wali kota. Itu karena tingkat kepercayaan teman-teman dan sektor swasta untuk masuk kepada provinsi ini. Tidak mungkin bertumbuh ekonomi kita hebat. Berbiasa investasi pemerintah tidak akan memahami kita pada level tertinggi. Selama investasi swasta tidak pernah mau masuk ke dalam provinsi ini. Dan kita harapkan seluruh teman-teman bupati mali kota, kalau ada investasi dan lihat ini investasi itu baik dan benar, berkeinginan untuk datang memberikan investasi mereka di Indonesia negara ini. saya minta jangan mereka di depan mengantarkan mereka untuk mereka mampu bersama-sama dengan rakyat menatap masa depan bersama. Karena orang sudah bauan. Untung kita tidak tahu. Tapi rugi sudah pasti. Itu saja kepercayaan teman-teman yang mungkin tidak bisa dijaga. Itu kepercayaan teman-teman. Jadi jangan diperas. Nanti kalau dia sudah tumbuh bagian pohon peringin yang sudah berangkat banyak, ya pastilah. Kalau nanti bapak pensiun mungkin ketemulah di jalan dari pombok-pombok. Mereka ingatlah itu. Duduk-duduk gubernur depati walaupun kota ini yang bernur bantu-bantu saya ini. Mungkin dia angkat Bapak sini naik. Saya angkat lupa ke rumah. Mungkin seperti itu. Tapi karena itu saya harapkan dalam semangat 62 tahun NGT masuk dalam independenasi, menjadi provinsi sendiri sejak senior siapa nama. Kita masih jauh tertinggal dari Bali. Bahkan itu ini. kita menjadi provinsi yang paling miskin daripada 3 provinsi yang dibekalkan ini tahun 19 malam. Itu tantangan kita semua. Tantangan kita berurut, tantangan pombok-pombok di balik kota, dan tantangan kita semua untuk betik membetul sebuah super team dalam menjawab tantangan-tantangan ini. Dan itu sekali lagi saya minta dalam melaksanakan tugas, tolong upayakan kerjasama dengan prokop pindah secara baik. Dari kepolisian, dari TNI, pekerjaan bersama untuk membangun masyarakat provinsi ini. Saya yakin bila sinergi tidak berdilanggar terus-menerus, seluruh masalah-masalah kita bisa diselesaikan. Kita akan masuk dalam acara narkal dan tahun baru. Saya menghibur kepada kita semua, untuk tahun ini kita tidak usah merayakan secara besar-besar. Khususnya tahun baru, di kota Kupang, di tempat yang lain, biasanya ada penggayaan kita menikmati malam tahun baru itu adalah musik-musik yang luar biasa. Tahun ini kita puasa dulu. Nanti 2021 baru kita besar-besar. Karena tahun yang depan kita sudah vaksin besar, kita harapkan semua masalah selesai, dan kita berharap kita menangkan masalah depan kita. Acara-acara matang yang baik, acara tahun baru 2021 ke-7 2022, kita lakukan secara besar-besar. Karena saya yakin saat itu kita tidak perlu lagi saling menangkan, karena kita telah selesai dengan masalah depan ini. Segala sesuatu akan berakhir. Tapi kita memastikan waktu akhirnya kita dalam posisi baik. Tidak boleh waktu berakhir kita dalam posisi buruk. Untuk itu, saya mengharapkan kita semua yang hadir. Baiklah, Tuhan, Allah punya hadir di sini. Mari kita menyembangkan persepsi kita. Menjadi manusia setengah timur yang bangga, karena semuanya kita kerjakan, semuanya kita miliki. Tinggal bagaimana kita mampu untuk mengerjakannya dalam memujudkan NTT PANRI, NTT Sejati. Sekian, terima kasih. Salam, 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 salam. Diri-Mu, mari kita berdoa. Ya Allah, ya teman kami, segala hormat, ujian, kemuliaan, serta sekuruh, kami menjaksa banyak padamu, Tuhan, sungguh, di depan kami. Karena bersama dan bersama setia memenangkan yang ada dan berkarya sampai saat ini Engkau juga alat berhitung dan penuntung sederah kehidupan bangsa-bangsa Khususnya kami semada dari masyarakat-masyarakat ini Dari akhir bumi ini engkau telah memiliki Serta membuat kami menjadi satu kepins Dan engkau pula alami yang hantar ke dalam kami Tiba di usia 62 tahun Untuk menurutkan kemampuan usia ini Kami ada di sini dan ingin bersama Menurut persatuan dan kesatuan sesuai anak ini Tumbuhkanlah cinta yang memampukan kami berhitung berdiri Di tengah padat kemampuan ini Buatlah di kami yang kerajaan kasi-kasi yang kerasa dari kasi-ketal Agar kami tak memimpinkan diri sendiri Melayu kami mencari kekagian besar Supaya kami memiliki semangat ke dalam kekauan Demi kebaikan dan kehilangan kekenaan Dari kenalmu sedengar timur Seperti musuh dimana kekaitan Tuhan dan kebakan Dan tumbuh berkuat Tuhan malah Maka pengasih Kami berterima kasih Tuhan semua kepala daerah Supaya kami berhitung Sebagai langsung dan orang yang sedang Dalam sebuah momen Rapat Kejahat Kurnal Raya kami melaksanakan segera Raya maupun Tuhan dan Raya mu yang Inilah Tuhan dan Raya mu yang Yang kami alas Dengan nama Tuhan kami Yang mempunyai kerajaan Kuasa dan kemuliaan Sakitul Selamat Lama Amin Laporan Komandan Upacar kepada Instruktur Upacar Laporan Komandan Upacar kepada Instruktur Upacar Laporan Komandan Upacar kepada Instruktur Upacar Gubernur Usaha Tenggara Ibu berkenaan menempat di tempat duduk yang telah disediakan Upacara selesai, barisan dapat diistirahatkan Hadirin disilakan untuk berbicara Bapak Ibu hadirin yang kami mahu menempat Mari kita saksikan bersama, persumpahan atau tulangan Bapak Ibu, laporan Komandan Upacar Terima kasih telah menonton! 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 adalah aplikasi perpustakaan di cinta di klasis media sosial yang memudahkan masyarakat mempercayakan saja dan mempercayakan saja. Buatnya Provinsi Nusantara Timur dan terpergabung menjadi atleta EOS Mokra untuk jadi berbunuh di cinta-bunuh dan dapat dibaca secara mengenai buku off-lock serta dapat berinteraksi atau pengguna di produksi IPT. Jelajahnya itu berikut pengguna di produksi IPT. Koleksi buku. Pengguna dapat membuka lingkungan jenuh buku reda-bunda agar mencuncari dari klik buku yang indiknya baca sinaksisnya, bincang bukunya dan baca di mana pun yang kapan. Jangan pustaka. Ritur kumpulan di perpus IPT pengguna dapat mengakses perpustakaan digital untuk projek berangkat. Bila pintu di pustaka ini perpustakaan ada dalam bergaman. Kemudian informasi aktivitas terbaru penggunaan di perpus IPT dan fitur V. Cari tahu informasi terbaru menggunaan di perpustakaan lain dan berada aktivitas lain. Pertanyaan, ada perpustakaan efektual dari pengguna seluruh piwa yang mempunyai kesimpannya dalam pengguna. Ini merupakan kita membaca di cinta dengan pekualan kita baru dan menikmati kemudahan membaca. kapanis perpustakaan dan menikmati kemudahan dan menikmati kemudahan. selamat menikmati 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 Selanjutnya Terima kasih Ketua Kooperasi Egresia Selanjutnya Ketua Kooperasi Egresia Selanjutnya Ketua Kooperasi Egresia Terima kasih 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 Terima kasih